Mencari ilmu itu didahului sebelum berbicara dan beramal. Ilmu itu harus ada sebelum seseorang berucap dan beramal. Ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat Muhammad ayat 19. A'udzubillahirrahmanirrahim. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wa astagfir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Kemudian beristighfarlah atas dosa-dosamu dan beristighfarlah untuk seluruh orang beriman baik laki-laki ataupun wanita. Ini perintah untuk beristighfar itu didahului dengan perintah ilmu. Fa'alam. Dan keyakinan la ilaha illallah ini pun didahului dengan keilmuan. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah selain Allah. Setelah kita mengetahui itu. Maka kita sebagai seorang hamba terasa sedikit sekali peribadahan kita kepada Allah SWT. Lantas Allah berfirman. Wa astagfir li dhambika. Karena kita makhluk, ibadahnya kurang, sedangkan rizki yang kita terima begitu banyak dari Allah SWT. Maka iringi dengan istighfar. Fa'astagfir li dhambika. Karena kurangnya syukur kita kepada Allah SWT. Maka salah satu doa keluar dari kamar kecil yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Yaitu beliau menguncapkan gufronaka. Sambil keluar dengan kaki kanan dari kamar kecil. Beliau mengatakan gufronaka. Ya Allah ampunimu ya Allah. Ampunanmu ya Allah. Aku minta ampunanmu ya Allah. Itu beristighfar. Rasulullah SAW beristighfar. Dengan mengucapkan gufronaka. Ya Allah aku mengharapkan ampunanmu. Kenapa? Karena banyak sekali rizki yang kita makan, kita minum. Yang manfaatnya diserap oleh tubuh kita. Kita sehat, segar. Sedangkan yang tidak baiknya dikeluarkan oleh Allah SWT melalui tempat yang tepat. Sehingga harus bersyukur kepada Allah SWT dan beristighfar dari kekurangan yang kita miliki. Kita kurang ibadah, kurang bersyukur kepada Allah SWT. Dan karena pentingnya ilmu, Allah SWT membimbing kita untuk terus meminta ilmu kepada Allah SWT. Ya Allah berfirman, Maka kita harus mengatakan ini seterus. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku. Karena pentingnya sebuah ilmu. Jangankan pada manusia, pada binatang pun, itu ilmu itu berbeda antara satu binatang yang mendapatkan pendidikan ilmu dengan binatang yang tidak mendapatkan pendidikan ilmu. Seorang anjing yang diberikan ilmu, dilatih oleh Tuhan. Dengan seorang anjing yang tidak dilatih oleh Tuhan. Maka hasil buruannya yang satu halal, yang satu haram. Al-Kalbul Mu'alam, anjing yang dididik, itu kalau dia berburu, itu buruannya jadi halal. Sedangkan kalau anjing yang tidak dididik, dia berburu, buruannya jadi haram. Tidak boleh dimakan oleh manusia. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena kalau Al-Kalbul Mu'alam, anjing yang berilmu ini, yang diberikan ilmu ini, kalau dia berburu, dia sudah terlatih. Ini buat Tuhannya. Dilepasnya dengan Bismillah. Ini buat Tuhannya. Tapi kalau anjing yang tidak dididik, dia berburu. Dia berburu untuk dirinya. Bukan untuk Tuhannya. Itu beda niat. Jadi memang berbeda antara hasilnya pun berbeda. Antara binatang. Bagaimana dengan manusia? Tuhannya. Terima kasih. Terima kasih.